Pada awalnya, ketika Long Chen melihat pohon raksasa yang mengjulang tinggi di atas langit dari jarak jauh, dia merasa pohon itu tampak familiar, tetapi dia tidak yakin. Ketika dia mendekat, Long Chen segera mengenali asal-usul kelompok setan pohon ini. Mereka adalah klan undet Long Huai dari garis undet. Ketika Long Chen bertemu Paman Huai di Laut Iblis, ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu dengan orang kuat dari klan undet kecuali Liu Ruyan. Namun, secara kebetulan, klan Long Huai abadi sebenarnya merupakan anak perusahaan dari klan Ming Liu abadi dan setia kepada klan Ming Liu abadi. Belakangan, Paman Huai sangat ingin menemukan sukunya dan pergi setelah mendarat di Ni Ying Tian. Long Chen tidak pernah menyangka akan bertemu sukunya di sini. Gemuruh. Klan imortal Long Huai tidak tahu mengapa mereka bertarung sengit dengan roh-roh jahat itu, dan pembunuhannya begitu intens hingga gelap dan gelap. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen tidak peduli jika ditemukan. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat menutupi seluruh medan perang. Saat jiwa Long Chen menyapu medan perang, jantungnya tiba-tiba melonjak liar. Dia benar-benar merasakan suasana familiar di medan perang. Di medan perang, seorang lelaki tua di tahap awal kaisar dewa dengan ganas melawan dua orang kuat dari klan roh jahat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terguncang, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Apakah itu, Long Chen? Orang tua itu tidak lain adalah Paman Huai yang pergi dengan diam-diam. Ketika dia pergi, dia menyerahkan setetes esensi darah ke Long Chen, sehingga akan lebih mudah bagi Long Chen untuk menemukannya di masa depan. Dan Long Chen mengendarai setetes esensi darah ini dan menemukannya di medan perang dalam sekejap. Uff! Namun, saat Paman Huai tertegun, lengannya terpotong oleh pedang tajam. Untungnya, orang kuat lainnya dari klan Long Huai datang membantunya dan menyelamatkan Paman Huai. Jangan terganggu. Ada suara gemuruh yang kuat di antara klan naga abadisofora. Saat ini, medan perang sangat tegang. Kedua belah pihak hampir berimbang. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Kelalaian apapun dapat menyebabkan kekalahan total. Paman Huai melihat kekejauhan. Dia memang merasakan Long Chen, tapi jaraknya sangat jauh. Selain itu, dia merasakan bahwa Long Chen hanya berada di level orang suci surgawi. Jika dia bergegas ke sini, itu akan sangat berbahaya. Dari. Sekarang dia kesulitan melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi Long Chen. Tapi esensi dan darah yang dia tinggalkan untuk Long Chen hanya bisa membuat Long Chen menemukannya secara akurat, tapi dia bisa merasakan arah Long Chen secara samar-samar. Gambarnya jauh, cepat konsentrasi. Melihat penampilan Paman Huai yang putus asa, kaisar dewa kuat lainnya dari klan imortal Long Huai berteriak dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Paman Huai dan bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Situasi saat ini sedang tegang. Paman Huai mengertakan gigi dan mengabaikan Long Chen dan terus bertarung. Meskipun lengannya baru saja dipotong, kerusakannya tidak terlalu parah. Kemampuan generasi klan undet sangat mengagumkan. Lengan baru langsung dibuat ulang dan dia bisa membunuh lawannya lagi. Namun, sangat sulit bagi mereka berdua untuk menghadapi tiga orang kuat dengan level yang sama, dan mereka segera dirugikan. Perjuangan sia-sia, serahkan saja hati pohon belalang nagamu dan kamu akan bebas. Orang kuat dari klan roh jahat berkata dengan wajah muram. Mayat hidup memiliki kemampuan generasi yang mengerikan. Keabadian bukan berarti mereka benar-benar abadi, tetapi karena kemampuan regenerasinya yang kuat, mereka sulit dibunuh. Orang-orang kuat dari klan belalang naga abadi memiliki hati pohon belalang naga, yang setara dengan inti kristal monster, dan ramuan iblis monster, yang merupakan inti kehidupan mereka. Justru karena memilikinya mereka dapat memiliki kemampuan generasi yang hampir abadi. Jika seseorang dapat menelan hati pohonnya, dia juga akan memiliki vitalitas yang kuat. Ini juga alasan mengapa klan roh jahat dan klan Longhui pecah dalam pertempuran berdarah. Klan roh jahat ini memiliki terlalu banyak orang. Sekarang setelah mereka bertemu dengan klan belalang naga yang tidak mati, mereka tinggal melakukan uji coba dan mendapatkan hati pohon belalang naga pada saat yang sama, membunuh dua burung dengan satu batu. Klan roh jahat api merah hanyalah sekelompok hiena menjijikan di era kekacauan. Bahkan jika kalian para penjahat berhasil sekarang, kalian tetaplah sekelompok anjing. Anda berani menyinggung silsila abadi yang agung. Saya pikir anda tidak sabar dengan hidup. Paman Huai Meraung Orang kuat dari klan roh jahat di depanku adalah roh jahat api merah yang terkenal di era kekacauan. Ketika kekuatannya ditingkatkan secara ekstrim, kembang api merah akan muncul di sekujur tubuh mereka, sehingga disebut roh jahat api merah. Alasan mengapa roh jahat api merah terkenal adalah karena ras mereka yang besar. Mereka pandai berkelahi dalam kelompok dan jumlahnya banyak, seperti hiena di padang rumput. Mereka datang dan pergi seperti angin, dan serangan mereka seperti kilat. Mereka memukul ketika mereka bisa mengalahkannya, dan mereka melarikan diri ketika mereka tidak bisa. Mereka adalah ras yang membuat banyak orang membenci dan takut pada mereka. Roh jahat api merah tidak memiliki tempat tinggal tetap, seperti segerombolan belalang. Ketika mereka tiba di suatu tempat, mereka membunuh dan merampok mereka semua, berkeliaran di celah-celah dunia. Belakangan, karena memprovokasi ras yang kuat, mereka dibunuh dan hampir dimusnahkan. Pada akhirnya, mereka harus bersembunyi. Orang mengira mereka telah hilang sama sekali. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, mereka muncul kembali, ganas dan kejam, masih persis seperti dalam legenda. Jangan bilang kalau klan undet sudah lama terkoyak. Bahkan pada puncaknya, kami, klan roh jahat api merah, tidak takut padamu, bukan? Setelah bertahun-tahun, Anda masih ingin menakut-nakuti orang dengan tanda berkarat, yang hanya membuktikan bahwa Anda telah menolak sepenuhnya. Orang kuat dari klan roh jahat api merah mencibir. Boom, boom, boom. Orang kuat dari klan roh jahat api merah mengejek, tapi tidak lambat sama sekali dalam serangannya. Gerakannya sangat ganas, memaksa paman huai dan orang kuat lainnya dari klan undet long huai mundur. Kentut, biarpun garis keabadianku menurun lagi, itu masih lebih baik dari kalian sekelompok pecundang. Saat itu, klan jiuli membuatmu menangis untuk ayah dan ibu. Selama jutaan tahun gelombang hanya bisa bersembunyi di balik celah dan bertahan. Apa hak Anda untuk menjadi sombong? Orang kuat lainnya dari klan long huai mengumpat dengan marah. Tes, siapa yang dihitung oleh klan jiuli? Selama perang kekacauan, mereka dibantai seperti anjing hilang. Kali ini jiutian dibuka kembali, klan roh jahat api merah kami pasti akan membalas dendam pada klan jiuli. Saya hanya berharap mereka tidak mati semua. Orang kuat dari klan roh jahat api merah mencibir, berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu hari ini. Berdengung. Tiba-tiba, tiga orang kuat dari klan roh jahat api merah mengeluarkan api merah dari tubuh mereka. Mahkota dewa mereka terbakar dengan cepat, dan aura mereka tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Melalui tes sebelumnya, mereka telah mengetahui detail paman huai dan lainnya. Sama seperti hiena yang menguji mangsanya, ketika mereka tahu bahwa lawannya tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada dirinya sendiri, mereka akan menggunakan teknik pembunuhan pamungkas. Boom, boom, boom. Api merah menyala, dan paman huai dipaksa keluar oleh dua orang kuat. Awalnya dua lawan tiga, tapi sekarang menjadi satu lawan dua. Orang kuat lainnya dari klan long huai terkejut. Dia bergegas menuju paman huai dengan seluruh kekuatannya. Namun, pria kuat di seberangnya mencoba yang terbaik untuk menghalanginya. Begitu paman huai meninggal, tiga lawan satu, dia juga akan mati. Ledakan Paman huai bertarung melawan dua orang sendirian. Terjadi ledakan dan lengannya meledak dengan keras. Seorang pria kuat dari klan roh jahat api merah tiba-tiba mendekat dan menikam jantung paman huai dengan pedang. Dia dengan senyum sinis di wajahnya. Matilah, hantu tua. Uff. Sebuah pedang berwarna-warni menembus rompi orang kuat dari klan roh jahat api merah dan menusuk keluar dari dada. Kemudian terdengar suara dingin, ulangi kata-kata yang baru saja kamu katakan dan biarkan aku. Aku mendengarnya. 5812. Debu Panjang Paman huai awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati hari ini, tetapi ketika dia melihat orang yang bergerak, dia terkejut dan bahagia. Hati-hati. Namun, setelah terkejut, ekspresi ketakutan kembali muncul di wajahnya. Long Chen mengambil tindakan dan melukai serius orang kuat kaisar dewa dari klan roh jahat api merah, sementara orang kuat kaisar dewa lainnya, dengan pedang tulang di udara, menghadapinya saat ini. Dia menebas Long Chen dengan keras. Uff. Namun, kaisar dewa yang kuat baru saja mengangkat pedang tulangnya dan menyerangnya dari belakang dengan tombak emas. Tombak emas itu dipegang di tangan seorang gadis yang terbungkus api. Paman huai, roh jahat, Long Chen, roh jahat, dan Huo Ling'er, mereka berlima berbaris rapi, dan dua roh jahat alam kaisar dewa masing-masing ditundukkan oleh Long Chen dan Huo Ling'er. Ahli roh jahat pertama memusatkan seluruh perhatiannya pada paman huai, jadi dia terluka parah oleh Long Chen. Pakar roh jahat kedua fokus pada Long Chen, jadi dia dengan mudah dikalahkan oleh Huo Ling'er. Sekuat paman huai, dia terkejut. Long Chen mencibir di bibirnya, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan bahwa klan Jiuli bukanlah apa-apa. Pergilah ke neraka dan renungkan. Uff. Jari Long Chen menusuk bagian belakang kepala orang kuat dari keluarga roh jahat dan langsung membunuhnya. Pada saat yang sama, Huo Ling'er juga mengambil tindakan, tombak api bergetar, dan tubuh orang kuat dari keluarga roh jahat langsung menghilang. Itu meledak menjadi bubuk dan terbakar abis dalam nyala api. Long Chen menatap Huo Ling'er. Huo Ling'er melihat seluruh mayat di tangan Long Chen, dan kemudian melihat ketiadaan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya, dan berlari kembali ke ruang yang kacau. Long Chen terdiam. Terkadang Huo Ling'er sangat pintar, dan terkadang dia gadis yang konyol. Long Chen langsung melemparkan tubuhnya ke dalam ruang yang kacau, menatap Paman Huo, dan pada saat yang sama bergegas menuju orang itu dengan cepat. Orang kuat dari klan roh jahat. Awalnya, dia masih berpikir bahwa setelah dua temannya membunuh Paman Huo, mereka bertiga akan menangani salah satu dari mereka, dan pembunuhan itu akan selesai dalam sekejap. Dia sudah mulai memindai medan perang, mencari target berikutnya, tapi perubahan tiba-tiba terjadi. Tiga lawan satu memang benar, tapi itu sepenuhnya bertentangan dengan ekspektasinya. Orang kuat dari keluarga roh jahat ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Tongkat kayu di tangan Paman Huo menusuk kepalanya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Long Chen, kenapa kamu ada di sini? Saat ini, Paman Huo memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Long Chen. Ceritanya panjang. Mari kita bicarakan nanti. Mari kita hadapi lawan di depan kita terlebih dahulu. Kata Long Chen. Bagus. Paman Huo sedikit bersemangat. Long Chen melakukan tindakan kejam dan membunuh orang kuat di tahap awal Kaisar Ilahi. Ekspresinya tidak berubah, yang berarti dia telah membunuh orang kuat setingkat ini lebih dari sekali. Orang kuat lainnya dari klan undet Long Huo masih sedikit bingung saat ini. Mengapa seorang anak manusia keluar di tengah jalan dan membantu mereka? Tahukah Anda, meski klan undet bukanlah musuh umat manusia, mereka jelas bukan musuh. Sebenarnya bukan teman. Tetapi melihat Long Chen dan Paman Huo saling mengenal dan bahkan membantu mereka, dia tidak mengatakan apa-apa. Paman Huo, ayo bekerja sama. Kamu akan menarik, dan aku akan membunuh, kata Long Chen. Bagus. Meskipun Paman Huo tidak tahu bagaimana cara bekerja sama, dia tahu bahwa dia hanya perlu menarik senjatanya sendiri. Paman Huo bergegas menuju musuh yang ganas. Orang kuat dari klan roh jahat itu sangat kuat. Satu lawan tiga, tapi dia tidak kalah sama sekali. Ketika Paman Huo dan keduanya bergegas mendekat, dia tiba-tiba merasakan tekanan meningkat, saya akan beralih dari menyerang ke bertahan. Uff. Sebuah batu bata jatuh dari langit dan menghantam bagian belakang kepalanya dengan keras. Segera, ribuan bunga persik bermekaran, dan kepala besarnya terbuka. Paman Huo, selanjutnya. Setelah Long Chen selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan menghilang bersamanya, serta tubuh orang kuat dari klan roh jahat. Ini orang-orang kuat dari klan Huo e naga mayat hidup tercengang. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, Paman Huo e sudah meraung menuju medan perang lain. Uff. Ketika Paman Huo e bergabung di medan perang dan perhatian musuh teralihkan, batu bata Long Chen pasti akan mengenai bagian belakang kepala musuh dengan akurat, seperti memukul telur dengan batu bata, satu batu bata pada satu waktu, yang disebut serangan yang pasti dan kejam. Paman Huo e sangat gembira. Long Chen memiliki harta karun untuk melindungi dirinya sendiri dan bisa bersembunyi di kehampaan untuk menyerang. Dia hanya perlu menarik perhatian lawan, dan Long Chen bisa dengan mudah menyelesaikan serangannya. Faktanya, bahkan tanpa kerja sama Paman Huo e, Long Chen dapat menyelesaikan serangan dan membunuh sendirian. Namun, kaisar dewa yang kuat ini luar biasa kuatnya. Jika seseorang memiliki perasaan yang tajam, mereka mungkin akan ketinggalan. Tapi dengan kerja sama Paman Huo e, semuanya akan aman. Selain itu, dengan bekerja sama dengan Paman Huo e, masyarakat klan imortal Long Huo e tidak akan bisa membedakan teman dan musuh. Selain itu, Long Chen juga terus berpikir ekstra. Paman Huo e sekarang berada di tahap awal kaisar dewa. Di antara klan Long Huo e yang abadi, dia seharusnya tidak banyak bicara. Tapi Long Chen bekerja sama dengannya dan membunuh sejumlah besar orang kuat dari klan roh jahat dan membalikan keadaan pertempuran. Penghargaan pada dasarnya harus diberikan kepada Paman Huo e. Meskipun saya tidak tahu seperti apa situasi internal klan undet Long Huo e, pendekatan ini adalah yang paling aman. Engah kepulan-kepulan Rencana Long Chen yang tidak terduga membunuh lusinan orang kuat berturut-turut, dan di bawah instruksi Long Chen, dia meminta Paman Huo e untuk secara khusus memilih roh-roh jahat yang kuat itu. Beberapa dari roh jahat yang kuat ini bahkan dapat melawan satu lawan sepuluh, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, di bawah serangan diam-diam Ban Zuan, semua makhluk hidup hampir setara. Mungkin sebagian orang kuat, tetapi meskipun mereka kuat, mereka hanyalah pembeda antara telur dan telur angsa. Setiap batu bata akan hancur. Long Chen dan Paman Huo e bekerja sama untuk membunuh lusinan orang kuat dari klan roh jahat. Meskipun mereka tidak dapat segera mempengaruhi situasi pertempuran, klan undet Long Huo e membebaskan banyak orang untuk mendukung orang kuat lainnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat dari klan roh jahat yang terbunuh. Orang-orang kuat dari klan roh jahat juga memperhatikan perubahan di medan perang gelombang awalnya kedua belah pihak berimbang, tapi sekarang naga abadi Huo e namun, satu klan mulai secara bertahap berada di atas angin. Bunuh anak manusia itu dengan cepat. Orang-orang kuat dari klan roh jahat juga menemukan Long Chen, dan kaisar dewa klan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Paman Huo e dari segala arah. Mereka juga melihat Long Chen bekerja sama dengan Paman Huo e. Terlepas dari bagaimana mereka bekerja sama, mereka harus membunuh Paman Huo e terlebih dahulu. Long Chen tidak bisa tidak terkejut ketika melihat adegan ini. Jika begitu banyak orang datang untuk membunuhnya, Paman Huo e akan berada dalam bahaya. Gemuruh. Namun, begitu klan roh jahat bergerak, orang-orang kuat dari klan mayat hidup Long Huo e juga datang untuk membunuh mereka, dan mereka juga memperhatikan Long Chen. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Long Chen, karena Long Chen membantu mereka, mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Long Chen mati. Orang-orang kuat dari klan undet Long Huo e datang untuk mendukung, dan pusat medan perang secara bertahap mulai bergeser ke arah posisi Long Chen. Long Chen tidak terlalu peduli lagi, dan dia tidak peduli untuk bekerja sama dengan Paman Huo e saat ini. Sosok itu berkedip-kedip dan dia mengambil beberapa gambar dengan batu bata di tangannya. Engah kepulan-kepulan. Satu demi satu, orang kuat dari klan roh jahat dipukuli sampai mati. Hal yang paling menakutkan adalah mereka bahkan tidak melihat seperti apa rupa orang yang mengambil tindakan tersebut. Di medan perang, ada seorang pembunuh tak kasat mata yang tersembunyi, seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, yang menakutkan. Pertarungan antara orang kuat dari klan roh jahat menjadi kacau. Setiap orang berada dalam bahaya, dan setiap pohon serta tanaman berada dalam bahaya. Di sisi lain, orang-orang kuat dari klan imortal Long Huo e tidak memiliki rasa khawatir dan menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Berdengung. Tepat ketika Long Chen menembak dengan kuat, tekanan mengerikan tiba-tiba memuncinya, dan kemudian sebuah tangan besar menutupi langit dan meraihnya dengan akurat. 5813. Periode Ratu Ilahi. Long Chen terkejut. Seseorang yang kuat dari periode Ratu Dewa sedang menatapnya. Tekanan mengerikan itu memuncinya dalam sekejap. Dengan Long Chen sebagai pusatnya, ruang dengan radius ribuan mil memadat hampir seketika. Sangat kuat. Jantung Long Chen berdebar kencang. Orang yang berkuasa di tahap Dewa Ratu ini jauh lebih kuat daripada para iblis. Jelas sekali, mahkota Dewa mereka telah menyatu dengan jalan surga. Dengan kerja sama kekuatan surga, mereka menjadi seperti satu orang. Mendominasi. Yang paling penting adalah Long Chen belum punya waktu untuk berintegrasi dengan hukum surga, dan tidak bisa mendapatkan bantuan kekuatan surga. Dia bahkan lebih dirugikan. Saat dikunci, dia hampir tidak bisa bergerak. Bahkan segel pembalik surga di tangannya telah ditekan dan tidak dapat ditransfer dengan bebas. Pada saat ini, Long Chen memahami bahwa ada perbedaan besar antara memiliki dan tidak dibantu oleh kekuatan surga. Ledakan. Tiba-tiba tanah meledak, dan sesosok tubuh melesat keluar dari tanah, menghalangi jalan orang kuat dari klan roh jahat api merah, dan juga membuka kuncinya. Saat dia melepaskan kuncinya, Long Chen segera bebas, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Long Chen, perhatikan keselamatannya. Paman Hui mengkhawatirkan Long Chen dan berteriak keras. Saya sangat aman. Anda harus lebih memperhatikan. Saya tidak bisa bertahan di sini. Aku akan pergi ke tempat lain untuk berjalan-jalan. Long Chen berteriak. Pergeseran pusat medan perang semua karena dia. Saat ini, dia telah menjadi sasaran orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia terus tinggal di sini, itu akan terlalu berbahaya. Orang-orang kuat di masa Ratu Dewa bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Terlebih lagi, jika dia tetap di sini, itu hanya akan membawa bahaya yang lebih besar bagi Paman Hui. Lebih baik pergi ke tempat lain. Uff. Long Chen bergegas langsung ke tepi medan perang, mengayunkan batu bata dan menghajar sampai mati orang kuat dari klan roh jahat api merah di tahap awal Kaisar Ilahi. Setelah dia berhasil, dia berkedip dan menghilang seketika. Ketika dia muncul lagi, batu bata lain ditembakkan, dan seorang murid dari klan roh jahat api merah ditembak mati secara akurat. Alasan mengapa Long Chen mengambil tindakan terhadap murid ini adalah karena orang ini terlalu kuat dan kekuatannya sebanding dengan Dewa. Periode Kekaisaran Awal Bahkan dengan kekuatan Long Chen saat ini, pertarungan dengannya mungkin tidak mungkin dilakukan dengan tiga gerakan dan dua gerakan, tetapi menggunakan segel pengguncang surga adalah masalah lain. Terima kasih. Lebih dari selusin murid klan Longhui abadi berkeringat banyak setelah dibunuh oleh pria itu. Mereka akan kehilangan nyawa kapan saja. Sekarang pria itu tertembak mati, mereka tiba-tiba menghela nafas lega. Orang itu terlalu kuat. Engah kepulan-kepulan. Long Chen terus berkedip di medan perang dan terus memukul batu bata. Tak lama kemudian, lusinan ahli tingkat kaisar dewa bertemu dengan tangan beracun Long Chen. Situasi di medan perang menjadi terbalik dalam sekejap. Namun tak lama kemudian Long Chen menjadi sasaran lagi. Namun, tepat sebelum tuannya tiba, Long Chen melarikan diri dan diam-diam menyelinap ke medan perang lain, tanpa memberi lawan kesempatan untuk mengurungnya. Karena medan perang terlalu besar dan berada di tengah-tengah huru hara, semua orang berada di bawah tekanan mental yang tinggi dan seluruh energi mereka dihabiskan untuk menghadapi musuh di depan mereka, yang memberi Long Chen kesempatan untuk melakukan kejahatan. Engah kepulan-kepulan. Ban Brig ditembak seolah-olah itu gratis. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari klan roh jahat api merah yang mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Setiap kali Long Chen membunuh terlalu banyak orang, dia akan segera berpindah medan perang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Long Chen bergerak bola balik, orang-orang yin yang gila, orang-orang kuat dari klan roh jahat api merah, mengaum dan mengutuk, tetapi dia tidak pernah bisa menangkap Long Chen. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik God Queen Stage yang menakutkan yang datang khusus untuk menangkap Long Chen, tetapi begitu mereka melakukan semua gerakan, Long Chen bersembunyi dan tetap tidak bergerak. Ketika mereka terjerat oleh orang-orang kuat dari klan Undet Long Huai, Long Chen terus melakukan serangan diam-diam yang gila. Kemunculan Long Chen membuat orang-orang kuat di tahap awal Kaisar Ilahi dan di bawah panik. Long Chen adalah orang yang yin. Dia selalu yin dan akurat. Entah dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Berdasarkan perkiraan awal, setidaknya ratusan orang kuat di tahap awal Kaisar Ilahi dibunuh olehnya. Ada ratusan Kaisar Dewa yang kuat, meskipun secara keseluruhan jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi kedua belah pihak seimbang, tetapi sekarang tanpa Kaisar Dewa yang kuat ini, medan perang mulai menjadi tidak seimbang, dan seluruh klan roh jahat api merah mulai menjadi tidak seimbang. Tertindas. Selain itu, Long Chen tidak hanya sangat mematikan, tetapi juga membawa beban psikologis yang sangat besar bagi mereka. Mereka harus selalu waspada terhadap orang berbahaya seperti itu setiap saat, dan efektivitas tempur mereka pasti akan menurun. Yang satu berhati-hati, yang lain tidak bermoral, dan keuntungan dari klan imortal Long Huai menjadi semakin jelas. Anak manusia sialan, kamu berani merusak urusan penting klan kita, tunggu saja aku. Raungan orang kuat dari klan roh jahat api merah datang dari kejauhan. Saat dia meraung, orang kuat dari klan roh jahat api merah mulai mundur. Mereka tidak bodoh. Jika ini terus berlanjut, orang kuat di atas Kaisar Dewa Tingkat Tengah akan baik-baik saja, tetapi semua murid mereka akan terbunuh. Saat klan Sofora Naga Mayat Hidup berada di atas angin, para murid klan roh jahat api merah secara bertahap tampak dikalahkan. Mereka menderita banyak korban dan harus mundur. Melihat orang-orang kuat dari klan roh jahat api merah mundur, orang-orang kuat dari klan mayat hidup Long Huai memanfaatkan kekacauan untuk membunuh dengan ganas, tetapi mereka tidak berani menekan terlalu keras. Meskipun kelas menengah dan bawah memiliki keuntungan, namun jika mereka didorong terlalu keras, keuntungan yang didapat mungkin lebih besar daripada kerugiannya. Meski mengejar gelombang, mereka tidak berani mengejar terlalu banyak. Pada akhirnya, keluarga roh jahat api merah lolos. Namun, ketika mereka melarikan diri, pemimpin mereka meraung. Anak manusia, jika kamu punya nyali, tinggalkan namamu. Istana tanpa batas di depan gunung Uliang, dan pohon pinus yang tak terhitung jumlahnya di luar gerbang Uliang. Si jenius mengejar mimpinya dan berakhir tanpa jalan keluar. Ketika dia menemukan pikiran tinta, dia menjadi kosong. Saya tidak mengubah nama saya saat berjalan, dan saya tidak mengubah nama keluarga saat duduk. Begitu pula Monian. Longchen berteriak keras. Dia tidak mau mengungkapkan namanya. Lagi pula, meski mempermainkan orang lain itu menyenangkan, dia tetap merasa itu tidak cukup adil. Dia mungkin juga membiarkan Monian yang disalahkan. Lagi pula Monian tidak mempedulikannya. Mungkin akan lebih. Berbahagialah saja. Monian, kan, tunggu saja aku. Klan roh jahat api merah kami telah mencatat dendam ini. Orang tua di periode Ratu Dewa Meraung, dan kemudian memimpin orang-orang kuat dari klan roh jahat api merah untuk pergi. Orang-orang kuat dari klan roh jahat api merah pergi, dan para murid dari klan undet Longhui yang menang bersorak-sorai. Panggilan. Longchen tidak sopan dan langsung membuang ke pompong raksasa bulan jahat tulang naga untuk memurnikan seluruh bumi. Adapun mayat tempat dia meninggal, semuanya dibuang ke tanah hitam. Ini adalah makanan yang tersisa untuk Leilinger. Teman-teman manusia, terima kasih atas dukunganmu. Pada saat ini, seorang wanita cantik berusia tiga puluhan datang mendekat. Dia memiliki sosok ramping, mahkota burung phoenix di kepalanya, dan sanggul tinggi. Dia memiliki keagungan bawaan dan temperamen yang mulia. Di pipinya yang seperti batu giyok, ada tiga sisik warna-warni di setiap sisinya. Auranya seluas lautan. Pohon raksasa yang menutupi langit di medan perang sebelumnya adalah penglihatannya. Sendirian, dia mampu menahan serangan sengit lebih dari selusin prajurit tingkat ratu dewa teratas dari klan roh jahat api merah tanpa tertinggal sama sekali, yang menunjukkan betapa menakutkan kekuatannya. Tuan Patriark, umat manusia memiliki banyak trik, jadi kita harus waspada terhadapnya. Namun, pada saat ini, suara yang tidak pantas terdengar. 5814. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pasti ada banyak omong kosong di benaknya ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Jika bukan karena saya, Anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak orang yang akan mati. Saya tidak meminta rasa terima kasih Anda, dan tidak perlu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Penatua Sifeng, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena dia, kami tidak akan meraih kemenangan ini sama sekali, apalagi berapa banyak orang yang tersisa di sini hidup-hidup. Wanita itu berteriak dengan tegas. Sifeng yang lebih tua adalah seorang lelaki tua berkulit keriput. Mendengar omelan pemimpin klan, dia tidak bisa menahan bibirnya dan menatap Longchen. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya penuh ketidakpuasan. Wanita itu buru-buru berkata kepada Longchen, saya benar-benar minta maaf, klan Longhuai kami tidak terlalu pintar. Dalam kata-kata umat manusia, Anda hanyalah kepala kayu, belum tercerahkan, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, namaku Huai Minjun. Sepertinya kamu baru saja menyebut dirimu Monian, kan? Petik dua. Tidak, 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 aku hanya membodohi mereka. Monian adalah salah satu saudara laki-lakiku. Namaku Longchen. Longchen berkata dengan cepat. Meskipun kata-kata lelaki tua itu membuat Longchen sedikit tidak senang, Sang Patriark tampaknya relatif masuk akal, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tuan Patriark, Longchen ini adalah teman lama saya. Saat aku terjebak, terjebak, dialah yang menyelamatkanku. Kali ini, Paman Huai mendekat dan berkata dengan tergesa-gesa. Huai Minjun tertegun, jadi itu dia. Ketika Paman Huai menemukan mereka, karena Paman Huai memiliki aura aneh di tubuhnya, klan naga abadi Huai tidak berani mengenalinya, dan akhirnya Jun Huai Minwaswas. Adapun Huai Minjun, Paman Huai tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan kisah di penjara dan diperbudak di kapal hantu, dan juga menyebut Longchen. Namun saat itu, Paman Huai hanya mengatakan bahwa dirinya diselamatkan oleh umat manusia, dan Huai Minjun hanya ingin memastikan identitasnya saat itu, dan tidak banyak bertanya tentang orang yang menyelamatkannya. Sekarang dia tahu bahwa orang yang membantu mereka adalah orang yang menyelamatkan Paman Huai. Alhasil, dia langsung melepaskan kewaspadaannya. Senyuman Huai Minjun menjadi lebih ramah, ternyata dia adalah teman lama kita. Terima kasih telah membantu saya, klan Longhuai, dua kali. Saat berbicara, Huai Minjun benar-benar memberi sedikit hormat pada Longchen, dan Longchen dengan cepat membalas hormatnya. Sama-sama, sama-sama. Saya memiliki hubungan dekat dengan klan imortal Mingliu. Setidaknya, kita semua adalah teman. Mendengar kata-kata, Mingliu abadi, orang-orang kuat dari klan Longhuai abadi semuanya tergerak. Anda harus tahu bahwa orang-orang dari klan Longhuai abadi setia kepada klan Mingliu abadi. Ketika Paman Huai kembali ke klan naga abadi Huai, Huai Minjun mendengarnya membicarakan masalah ini, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, klan Mingliu abadi terkenal, dan ada banyak kekuatan yang mengaku terkait dengan mereka, jadi dia bahkan tidak repot-repot mengingat nama Longchen. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang telah membantu Paman Huai akan membantu mereka lagi hari ini, dan dia merasa sedikit malu. Dia awalnya ingin berterima kasih kepada Longchen karena telah menyelamatkan Paman Huai, tetapi karena dia sibuk dengan pekerjaan pada saat itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak semua ras sama dengan ras manusia. Terlepas dari apakah Anda memilikinya atau tidak, Anda dapat menyebutkan banyak hal, tetapi klan naga abadi Sofora benar-benar tidak pandai menipu. Baru saja terjadi perang di sini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, bagaimana kalau kita mengubah tempat untuk berbicara? Huai Minjun bertanya ragu-ragu. Semuanya tergantung pada instruksi para senior. Longchen berkata sambil tersenyum. Jadi orang kuat dari klan imortal Longhuai segera berangkat dan segera meninggalkan medan perang. Pertarungan sebesar ini bisa dengan mudah menarik orang kuat lainnya. Sembilan langit dan sepuluh bumi saat ini sangat kacau dan penuh bahaya. Klan mayat hidup Longhuai baru saja mengalami pertempuran hebat, dan banyak orang terluka. Jika mereka bertemu orang kuat yang mirip dengan klan roh jahat api merah lagi, maka masalah. Di dunia yang kacau ini, setiap orang harus berhati-hati dan tidak berani gegabuh sama sekali. Jika mereka menghadapi ras yang lebih kuat, selalu ada bahaya seluruh pasukan mereka dimusnahkan. Setelah berlari lama, orang-orang kuat dari klan imortal Longhuai berhenti dan semua orang bisa beristirahat. Saat berlari, saya masih menemui dua kekuatan yang bermigrasi. Namun, kekuatan-kekuatan ini berskala relatif kecil. Ketika mereka merasakan aura klan undet Longhuai, mereka langsung melarikan diri, tidak berani bertemu mereka sama sekali. Pada saat ini, semua pemimpin tertinggi klan imortal Longhuai berkumpul. Total ada 17 orang, semuanya kuat di masa Ratu Dewa. Awalnya, dengan kekuatan Paman Huai, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi karena Longchen, dia harus tinggal di sini, jadi dia merasa sedikit pendiam. Longchen, kan, bukannya kami tidak mempercayai Anda, tetapi ada beberapa hal yang perlu kami ketahui dari Anda. Seorang lelaki tua berbicara lebih dulu. Orang tua ini adalah si Feng yang lebih tua yang mengatakan sebelumnya bahwa umat manusia memiliki banyak trik dan harus diwaspadai. Longchen berkata dengan tenang, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya, tapi ingat, jangan menggunakan nada menginterogasi seorang tahanan, jika tidak saya akan merasa sangat tidak nyaman. Longchen, jangan salah paham. Sebenarnya, bukan karena kami tidak mempercayai Anda, tapi karena ini menyangkut klan kekaisaran kami. Sebagai bawahan, kita harus berhati-hati. Tolong jangan tersinggung. Huai Minjun tampak menyesal. Has. Klan Kaisar. Longchen terkejut. Huai Minjun menganggup dan berkata, ya, klan Mingliu abadi adalah klan kekaisaran dari garis keturunan abadi kita. Oleh karena itu, kami harus berhati-hati ketika Anda mengatakan bahwa ini terkait dengan garis abadi. Gelombang kuncinya adalah, kami telah menderita kerugian besar berkali-kali di tangan umat manusia Anda, dan Anda umat manusia telah menipu kami berkali-kali. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Angin Barat. Huai Minjun memelototi lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu masih memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, saya mengatakan yang sebenarnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bahkan jika kamu mengatakannya, kamu tidak bisa mengatakannya secara pribadi. Seorang lelaki tua lainnya tidak tahan dan menuduhnya. Longchen memandangi wajah Huai Minjun dan yang lainnya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh umat manusia, dan lebih dari sekali. Yang paling penting adalah orang-orang ini mengatakan apapun yang ada di hati mereka, dan mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia mereka sama sekali. Dan seperti yang dikatakan Huai Minjun, klan mereka tidak terlalu cerdas dan mudah ditipu, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia mereka dari siapapun. Semua waspada. Apalagi umat manusia membuat mereka menderita beberapa kerugian. Meskipun Longchen membantu mereka, mereka masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Longchen. Memikirkan hal ini, Longchen merasa lega. Dan terlihat dari ekspresi lelaki tua bernama Sifeng itu bahwa ia adalah orang yang belak-belakan, sedangkan orang lain, meskipun ia memberikan nasihat, namun dilihat dari nada bicaranya, IQ-nya juga sangat terbatas. Setelah memahami semua ini, kemarahan yang ada di hati Longchen sebelumnya telah hilang. Longchen tidak bisa menahan senyum. Jangan mewaspadaiku. Bantuanku kali ini murni kebetulan. Selain itu, ketika saya bertemu dengan Anda, ada sesuatu yang ingin saya minta, yaitu saya harap Anda dapat membawa saya ke klan Ming Liu abadi. Saya ingin menemukan satu, bukan, dua teman. Petik dua. Longchen memikirkan Cu Yao dan Liu Ruan pada saat yang sama, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas, dan bahkan suaranya bergetar. 5815. Apa, apakah kamu mengalami masalah? Ketika dia melihat rasa malu di wajah Wei Minjun dan yang lainnya, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak bisakah dia melakukan permintaan sekecil itu? Longchen, kamu tidak tahu sesuatu. Migrasi keluarga kami kali ini adalah pergi ke hutan Iblis Abadi. Namun, sebelum pergi ke hutan Iblis Abadi, kita harus bergegas ke hutan Belalang Naga terlebih dahulu. Setelah sampai di hutan Belalang Naga, kami akan melakukan penyaringan besar-besaran. Hanya elit di antara elit yang dipilih untuk memenuhi syarat memasuki hutan Iblis Abadi, karena kami bukan satu-satunya yang setia kepada klan Kekaisaran, klan Longhuai Abadi. Ada lebih dari 3.000 kekuatan seperti kita di era kekacauan. Jika mereka semua mengalir ke hutan Iblis Mayat Hidup, mereka akan langsung menguasai hutan Iblis Mayat Hidup. Oleh karena itu, hanya kelompok orang terkuat yang memenuhi syarat untuk memasuki hutan Iblis Abadi. Oleh karena itu, setiap kuota yang bisa masuk ke hutan Iblis Abadi sangat ketat. Ini bukanlah persoalan yang paling kritis. Kuncinya adalah hutan Iblis Abadi. Selama bertahun-tahun, negara ini tidak pernah menerima orang asing. Kami hanyalah kekuatan afiliasi dari klan Mingliu Abadi. Saya tidak bisa menyetujuinya secara langsung, kata Huai Minjun dengan nada meminta maaf. Dia merasa sangat menyesal karena Longchen telah banyak membantu mereka, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan sama sekali dalam masalah ini. Longchen terkejut ketika dia mendengar bahwa klan Longhuai Abadi hanyalah salah satu dari 3.000 kekuatan afiliasi klan Mingliu Abadi. Dan dari apa yang dikatakan Huai Minjun, klan Immortal Longhuai tidak memiliki status yang sangat tinggi di antara 3.000 pasukan, jadi mereka tidak punya hak untuk berbicara. Yang terpenting yang dia pimpin hanyalah cabang dari klan Immortal Longhuai, dan akan bergabung dengan klan utama. Akan ada orang yang lebih kuat di puncak saat itu, dan apa yang dia katakan tidak masuk hitungan sama sekali. Dia juga ingin menyetujui Longchen, karena apa yang dia katakan tidak masuk hitungan sama sekali. Dia harus kembali ke hutan Longhuai dan meminta ketua klan untuk membuat keputusan mengenai masalah ini. Itu saja, tidak masalah. Selama kamu memberitahuku lokasi spesifik dari hutan Iblis Abadi, aku akan menemukannya sendiri. Kata Longchen. Pergi sendiri. Itu adalah kawasan terlarang bagi semua suku. Tidak ada seorang pun yang memimpin. Jangan katakan apakah Anda dapat menemukannya. Jika Anda menemukannya, Anda mungkin dibunuh tanpa penjelasan. Penatua Sifeng menggelengkan kepalanya. Kuncinya adalah, saya tidak tahu di mana hutan Iblis Abadi berada. Huai Minjun berkata dengan sedikit malu. Mustahil. Longchen tercengang. Huai Minjun berkata, itu benar. Hutan Iblis Abadi adalah ruang yang diciptakan oleh Kaisar. Meski tumpang tindi dengan sembilan surga, ia masih bisa bergerak bebas. Kita harus memasuki hutan Longhuai terlebih dahulu. Longchen, menurutmu ini baik-baik saja. Anda bisa pergi bersama kami ke hutan Longhuai. Lalu kita bisa meminta ketua klan untuk mengambil keputusan. Petik 2. Wajah Huai Minjun penuh permintaan maaf, tapi dia tidak berdaya. Dia mengatakan bahwa dia akan meminta ketua klan untuk membuat keputusan, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa harapan ini kecil. Bagaimanapun, Longchen adalah ras manusia, dan hutan Iblis Abadi tidak pernah mengizinkan orang luar masuk. Ini adalah aturan besi. Jika klan Immortal Longhuai membawa Longchen ke hutan Iblis Abadi, itu akan melanggar aturan. Bahkan jika Anda melamar di pinggiran, Anda mungkin membuat klan Mingliu Abadi tidak senang. Ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana bagi klan Naga Abadi Huai. Tapi melihat ekspresi bersemangat di wajah Longchen, dia hanya bisa gigit jari dan mengundangnya ke hutan Longhuai. Betapapun tipisnya harapan, lebih baik punya harapan daripada tidak punya harapan. Longchen merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia juga tahu bahwa Huai Minjun tidak bisa berbuat apa-apa. Lagipula, ini bukan urusan pribadinya. Dengan kata-kata sekecil apapun, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Longchen. Ini akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Longchen mengangguk. Melihat Longchen setuju, Huai Minjun meminta Paman Huai untuk menjamu Longchen dan mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah semua orang selesai memperbaiki, mereka dapat berangkat bersama. Menghadapi Longchen, tamu tak diundang, generasi muda orang kuat dari klan imortal Longhuai tidak banyak menolaknya, tetapi dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Paman Huai mengetahui sifat Longchen dengan baik dan tidak berani membiarkannya terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang muda ini. Bagaimanapun, klan Longhuai terkenal tidak punya otak. Jika dia mengatakan sesuatu yang bodoh, dia secara tidak sengaja akan menyinggung Longchen. Akan sangat buruk jika Anda menyinggung seseorang. Jangan bicara yang muda, yang tua pun seperti ini. Ketika Paman Huai kembali pada awalnya, dia sangat tidak terbiasa. Sejujurnya, dia masih belum beradaptasi. Longchen, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Paman Huai bertanya setelah menjelaskan secara singkat kembalinya dia ke klan Longhuai. Saya pergi mencari kerabat saya. Aku kebetulan bertemu denganmu dalam perjalanan pulang. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Apa kabarmu? Apakah saya tetap bisa berada di sini? Longchen bertanya dengan santai. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak buruk. Paman Huai berkata sambil tersenyum pahit. Apa? Mereka memperlakukanmu dengan buruk? Jika mereka memperlakukanmu dengan buruk, pergi saja dan ikuti aku kembali ke Akademi Lingqiao. Meskipun saya tidak bisa menjamin Anda akan menjadi populer dan meminum makanan pedas, setidaknya Anda akan mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Longchen melihat sekeliling dan berkata diam-diam. Faktanya, Longchen sangat menyukai karakter tenang Paman Huai. Ketika Longchen melihat Paman Huai, dia ingin menyeretnya ke Akademi Lingqiao. Tentu saja, dia ingin menyeret Paman Huai ke Akademinya sendiri. Tentu saja, Longchen juga punya motif egoisnya sendiri. Pada awalnya, Longchen memiliki keinginan dan membawa orang-orang kuat dari semua klan besar ke Akademinya untuk mengajar. Dengan cara ini, dia dapat memperluas wawasan murid-muridnya dan pada saat yang sama memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi satu sama lain. Mempelajari. Karena seringkali pemahaman tentang ras aneh seringkali melalui cerita orang lain yang bias. Sepertinya banyak ras membenci ras manusia dan membenci ras manusia. Longchen ingin mereka tahu gelombang Soverse.com gelombang bahwa tidak semua ras manusia begitu penuh kebencian. Tidak, tidak, tidak. Sebenarnya semua orang sangat baik padaku, tapi ada yang tidak beres di sini. Paman Huai menunjuk ke kepalanya dengan ekspresi malu di wajahnya. Hai umat manusia, saya ingin bertanya, apakah Anda laki-laki atau perempuan? Pada saat ini, seorang murid perempuan muda dari klan imortal Longhuai datang. Dia telah melihat Longchen sejak lama dan akhirnya mau tak mau dia datang dan bertanya. Lihat, Paman Huai tampak terdiam. Longchen memandang murid perempuan itu, matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Saya seorang ibu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan melepas celanaku dan menunjukkannya padamu. Setelah murid perempuan itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengangkat pakaiannya. Tidak, tidak, tidak. Aku percaya. Saya percaya. Bukankah tidak apa-apa jika saya mempercayainya? Longchen sangat ketakutan hingga dia hampir melompat dan buru-buru melambaikan tangannya. Pantas saja Paman Huai berkata ada yang tidak beres dengan otak klan mereka. Bukankah ini terlalu gila? Nenek Moyang mengatakan bahwa dahulu kala, kami, klan Iblis Pohon, tidak perlu bertransformasi menjadi manusia sama sekali. Itu karena dewa muncul dalam umat manusia dan secara paksa mengubah aturan dunia, jadi kita harus menjadi seperti ini. Jika tidak, tidak ada cara untuk memasuki alam kaisar manusia. Kami sangat penasaran, mengapa kami Iblis Pohon ingin meniru ras manusia Anda? Rahasia apa yang tersembunyi di tubuhmu? Wanita itu menatap Longchen dari atas ke bawah dengan mata menyala. Longchen merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya, dan buru-buru berkata, tidak ada rahasia, tidak ada rahasia sama sekali. Jangan percaya kecuali. Berdengung. Pada saat ini, paksaan besar-besaran datang, dan seluruh orang kuat klan imortal Longhuai dengan cepat memasuki kewaspadaan. Merasakan paksaan, Longchen tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya. 5816 Sebuah kapal perang emas besar meraum di langit, sama sekali mengabaikan klan undet Longhuai dan berlari menjauh dari kepala mereka, sangat arogan dan mendominasi. Ketika dia melihat kapal perang emas, Longchen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang, karena ada dua patung besar yang didirikan di haluan kapal perang emas. Meski hanya sekilas, Longchen bisa mengenali mereka secara sekilas. Itu masing-masing adalah patung Brahma dan Luotianye. Dengan kata lain, kapal perang ini berasal dari Danfali. Di kapal perang, pola ketuhanan yang tak ada habisnya tergambar, kekuatan iman membara, menyeret ekor yang menyala-nyala, mengaum ke depan, mengabaikan ancaman dari semua ras. Kapal perang itu melaju kencang, mengejutkan orang-orang kuat dari klan imortal Longhuai, dan mereka buru-buru mengambil posisi bertarung, tetapi melihat bahwa mereka tidak memperhatikan mereka sama sekali, mau tak mau mereka merasa marah dan tidak berdaya. Sil-sila Brahma juga telah bangkit dari berbagai dunia kecil, dan tampaknya mereka akan membuat gerakan besar. Huai Minjun memandangi kapal perang yang menderu-deru, merasakan tekanan yang menakutkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Sial, sayang sekali kamu tidak cukup kuat, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi begitu sombong. Longchen memandangi kapal perang yang menderu-deru dan diam-diam mengertakkan giginya. Senior, dari mana asal usul Brahma Pilfali dan mengapa begitu sombong? Longchen hanya berpura-pura menjadi seorang pemula dan dengan rendah hati meminta nasihat Huai Minjun. Huai Minjun tidak tahu bahwa Longchen telah menggunakan beberapa trik dan langsung menjawab. Dua dewa besar lembah Pilbrahma adalah Brahma dan Luo Tianye. Mereka berdua adalah yang tertinggi di antara para dewa. Jika menyangkut warisan Sinto, bahkan warisan seluruh orang di dunia digabungkan tidak dapat bersaing dengan mereka. Aku dengar mereka adalah murid Kaisar Alkimia, jadi apakah Kaisar Alkimia juga dianggap sebagai warisan dewa? Longchen bertanya ragu-ragu. Dalam catatan sejarah kami, Kaisar dan bukanlah warisan ilahi, melainkan warisan abadi. Setelah kematian Kaisar dan, kedua pria tersebut mengubah tradisi Kaisar dan, mengubah makhluk abadi menjadi dewa, dan menyatakan diri mereka sebagai dewa. Dia juga melenyapkan para pembangkang, memonopoli cara alkimia, dan membawa di bawah komandonya semua kekuatan yang mengandalkan penanaman ramuan. Dapat dikatakan bahwa setelah kematian Kaisar dan, mereka mewarisi sebagian besar bisnis keluarganya. Namun, ada juga rumor bahwa Brahma dan Luotianye meniput tuannya dan menghancurkan leluhurnya, yang menyebabkan perpecahan internal. Kaisar dan yang lama berbalik melawannya, dan mereka bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka dibasmi bersama oleh Dabrahma dan Luotianye. Namun, sebelum kehancuran suku tua Kaisar dan, dia mengumumkan teknik alkimia kepada dunia, yang mematahkan impian Dabrahma untuk memonopoli ramuan sembilan langit dan sepuluh bumi. Meski begitu, Brahma Pil Fali masih mampu mendominasi 80 persen hingga 90 persen pangsa pasar pil. Oleh karena itu, terlalu banyak orang yang mengandalkan mereka. Selain itu, dikatakan bahwa ramuan yang dimurnikan di lembah Brahma Pil memiliki masalah. Menggunakan ramuan untuk mengendalikan dan mengembangkan orang percaya adalah metode yang sangat tercela. Kata Jun Huai Min. Ketika Long Chen mendengar kata, tercela, dia langsung merasa lega. Mampu menggunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkan Brahma Agung berarti hubungan antara klan abadi dan Brahma Agung tidak baik. Mengapa? Klan abadi membenci Brahma. Long Chen terus bertanya ragu-ragu untuk melihat apakah dia bisa mengetahui asal-usul mereka. Huai Min Jun berkata, sebenarnya, klan undet kita tidak hanya membenci silsila Brahma, tapi sebenarnya membenci seluruh umat manusia. Ups, maaf, apakah saya mengatakan hal yang salah? Long Chen terdiam beberapa saat. Paman Huai benar, klan imortal Long Huai benar-benar berbicara tanpa berpikir. Long Chen dengan cepat berkata, tidak, 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 saya benar. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda membencinya, bencilah. Setidaknya orang-orang dari klan abadi tidak berbohong. Long Chen mau tidak mau bertanya, mengapa kamu membenci manusia? Awalnya kita, ras yang abadi, nyatanya bukan hanya ras kita yang abadi, tapi juga umat manusia bisa menjaga tubuh aslinya untuk berlatih. Tapi karena orang kuat yang tak tertandingi muncul di ras manusia Anda, yang secara paksa melanggar tatanan langit dan bumi dan mengubah aturan praktik, semua ras kita harus belajar untuk bertransformasi, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa melewati alam kaisar manusia. Saat kita berwujud manusia, tubuh kita akan berubah, temperamen kita juga akan berubah, sehingga emosi kita tidak stabil. Kita semua terkontaminasi oleh kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan yang dialami umat manusia. Setelah terkontaminasi oleh tujuh emosi dan enam keinginan, maka kedamaian hati kita akan menjadi naik turun. Anda menyebutnya tujuh emosi, dan kami menyebutnya tujuh racun. Kita perlu menyingkirkan tujuh emosi dan enam keinginan umat manusia, berpikir bahwa akan lebih baik setelah melewati alam kaisar manusia, tetapi kita menemukan bahwa setelah melewati alam kaisar manusia, racun dari tujuh emosi dan enam keinginan terpatri langsung di lubuk jiwa kita dan tidak akan pernah terhapus. Jadi, bukan hanya klan undet kita saja, klan lain juga membenci umat manusia, dan sumber kebencian terhadap umat manusia adalah karena kemunculan orang tersebut. Kata Huai Minjun sambil tersenyum pahit. Huai Minjun pada akhirnya tidak menyebutkan nama orang itu, tetapi Longchen tahu bahwa orang itu adalah penguasa sembilan bintang. Dia adalah satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan untuk mengubah hukum surga dengan kekuatan satu orang, sehingga semua ras dapat mematuhinya. Itu tidak benar, bukankah orang itu sudah meninggal? Hukum langit dan bumi seharusnya dipulihkan. Longchen bertanya ragu-ragu. Meskipun dia jatuh, keinginannya abadi, dan hukum langit dan bumi masih terpengaruh olehnya. Legenda mengatakan bahwa jika Anda ingin memulihkan hukum langit dan bumi, Anda harus menghancurkan keinginannya, dan untuk menghancurkan keinginannya, Anda harus membunuh semua keturunan bintang sembilan di dunia. Berbicara tentang keturunan bintang sembilan, ekspresi Huai Minjun sedikit berubah, karena dia tanpa sadar menyebut nama yang tabu. Longchen juga terkejut. Keturunan bintang sembilan adalah kelanjutan dari kehendak penguasa bintang sembilan, jadi bukankah keturunan bintang sembilan akan menjadi musuh semua ras? Siapa yang mengatakan ini? Apakah ada dasarnya? Longchen bertanya. Brahma lah yang mengatakannya. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, tapi hal itu dicatat dalam buku Sejarah Klan Kami. Kata Tuan Huai Min. Gelombang ini lampu tua lagi. Petik 2. Longchen sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Brahma Agung ini sangat berbahaya. Dia mendorong garis keturunan sembilan bintang ke dalam oposisi semua ras. Dan pengejarannya terhadap keturunan sembilan bintang telah menjadi suatu prestasi, kontribusi untuk masa kini dan manfaat bagi masa depan di sembilan langit dan sepuluh bumi. Longchen sangat marah sehingga dia ingin mengejar kapal perang itu sekarang dan menghancurkannya berkeping-keping. Kuncinya adalah identitasnya sebagai keturunan bintang sembilan sudah mulai terungkap, dan dia mungkin akan menghadapi kejaran seluruh dunia di masa depan. Sekarang hukum sembilan langit sedang dipulihkan dan sepuluh ribu cara dipulihkan, semua orang menunggu kekuatan langit dan bumi benar-benar jenuh sebelum mereka dapat meningkatkan alam mereka. Selama periode waktu ini, Kaisar Dewa yang kuat dari dunia kecil mengambil keuntungan besar. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin mengintegrasikan kekuatan surga, dan mahkota Kaisar menjadi semakin kuat. Dia semakin kuat dan kuat, tetapi di alam suci surgawi seperti Longchen, tidak ada ruang untuk perbaikan dan dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Sambil menunggu, itu sangat berbahaya baginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia dapat dengan mudah membunuh yang kuat di tahap awal Kaisar Dewa sekarang, seiring berjalannya waktu, masih belum diketahui apakah dia bisa mengalahkannya satu lawan satu di masa depan. Seiring waktu berlalu hari demi hari, Longchen tidak bisa menahan perasaan cemas ketika dia menyaksikan kekuatan pembangkit tenaga listrik rilem Dewa Kaisar Klan Abadi meningkat sedikit demi sedikit. Dalam perjalanannya, mereka akan menghadapi beberapa gelombang makhluk setiap hari. Makhluk-makhluk itu tahu bahwa Klan Undet Longhuai tidak mudah untuk diganggu. Pada hari ke-8, hutan yang mengjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Tiba. Ketika mereka melihat lahan hutan, orang-orang kuat dari Klan Immortal Longhuai tiba-tiba menjadi bersemangat. Bahkan Huai Minjun sangat gembira hingga dia menitikkan air mata. 5.817 Apakah kamu menyukai perasaan itu sekarang? Melihat kegembiraan Huai Minjun, Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, kami akhirnya pulang lagi. Huai Minjun berkata dengan penuh semangat. Ini adalah emosi yang hanya dimiliki manusia. Longchen berkata sambil melihat hutan tak berujung di depannya. Huai Minjun tercengang. Longchen bertanya lagi, mengapa kamu bahagia? Bukankah mencapai tujuanmu adalah hal yang benar? Huai Minjun berkata, ini. Karena kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan di jalan, banyak lansia yang merindukan rumah mereka. Setelah melalui segala macam kesulitan, saya sekarang merasa lega, sangat bersemangat dan bahagia. Jika Anda tidak memiliki emosi ini sebelumnya, Anda tidak akan memiliki perasaan yang luar biasa ini. Tetapi jika Anda tidak memiliki emosi manusia, Anda harusnya tidak peka, tanpa suka dan duka. Kemanusiaan itu kompleks, tapi semuanya relatif. Kalau ada sisi buruknya, pasti ada sisi baiknya, dan kalau ada sisi jahatnya, pasti ada sisi baiknya. Jika tidak ada umat manusia, Anda tidak akan memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, tidak akan ada suka, marah, sedih, dan gembira, dan tidak akan ada air mata. Kata Longchen. Huai Minjun tersenyum, aku tidak pernah membenci kalian manusia. Tapi sebagai pemimpin klan, kamu setidaknya harus mengatakan sesuatu yang adil untuk umat manusia. Longchen berkata sambil tersenyum pahit, generasi muda dari klan abadi baik-baik saja, tetapi orang tua tidak menyukainya sebagai ras manusia. Generasi murid yang lebih muda lebih penasaran dengan Longchen. Jika bukan karena perlindungan Tuan Huai Min, orang-orang ini ingin menelanjangi Longchen untuk melihat apakah mereka persis sama dengan umat manusia setelah transformasi mereka. Masuk ke hutan Longhuai, saya akan berbicara mewakili Anda. Huai Minjun tersenyum, dan saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan giyoknya, meraih tangan Longchen, dan berjalan menuju hutan Longhuai. Dipegang oleh Huai Minjun, tidak ada perasaan nefrite di tangannya. Tangannya tidak memiliki kehangatan, apalagi sensualitas. Longchen tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya. Tidak heran jika selalu sulit berkomunikasi dengan mereka. Ternyata mereka bukan dia bukan manusia sungguhan dan tidak bisa memahami emosi manusia. Dibandingkan dengan Liu Ruan, meskipun dia terlihat dingin di permukaan, tangannya hangat. Berdiri di sampingnya, Anda dapat merasakan energi dari daging dan darahnya. Bukankah transformasi berbeda dengan transformasi? Dengan kata lain, klan iblis pohon berbeda dari klan iblis lainnya. Xiao Yun juga monster, tetapi setelah dia berubah menjadi bentuk manusia, dia tidak memiliki hubungan dengan ras manusia yang sebenarnya. Belum lagi Xiao Yun, bahkan Huo Linger dan Lei Linger tidak hanya mengembangkan kekuatan jiwa mereka, tetapi memegang tangan mereka juga terasa seperti darah dan daging, tetapi Huai Minjun berbeda. Berdengung Ketika semua orang sampai di pinggiran hutan Sofora Japonika, pepohonan Sofora Japonika yang tak berujung bergetar dan memberi jalan lurus. Cabang dan daun Sofora Japonika bergetar dan hujan ringan kemasan turun. Bahkan Longchen pun bisa merasakannya. Sebuah berkah yang kuat. Ini adalah etiket sambutan tertinggi untuk klan naga abadi Huai. Ketika mereka melihat etiket kuno dan momentum yang sangat besar ini, Paman Huai dan yang lainnya menangis karena kegembiraan. Senang rasanya bisa kembali ke rumah. Pohon belalang kuno membuka langit dan bumi, menopang sebuah jalan raya. Hujan cahaya kemasan menimpa semua orang, dan bahkan Longchen pun tidak dikecualikan. Hal ini membuat Longchen sedikit tersanjung. Longchen, orang luar, sebenarnya menikmati perlakuan yang pantas diterima oleh klan imortal Longhuai. Hujan cahaya kemasan turun ke tubuhnya, dan Longchen merasa seolah jiwanya bermandikan sinar matahari. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan depresi di hatinya pun hilang. Awalnya, Huai Minjun sedikit khawatir Longchen akan dikucilkan, Jadi dia secara pribadi menarik Longchen untuk membuktikan statusnya. Tanpa diduga, hutan Longhuai tidak menolak Longchen sama sekali, yang membuat hatinya gembira. Pengembara jauh dari rumah, terima kasih atas kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Anak-anak, selamat datang di rumah. Pada saat ini, suara tua dan ramah terdengar dari ujung jalan raya. Mendengar suara itu, pikiran Longchen segera menggambarkan wajah yang energi dan baik hati. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya dan hujan mengalir deras di boulevard. Sosok-sosok orang berjalan cepat melewati jalan raya, dan tak lama kemudian sebuah pohon raksasa yang mencapai langit muncul di depan mereka. Di hutan Sofora Japonica, setiap pohon Sofora Japonica kuno tingginya ribuan mil, tetapi di depan pohon raksasa ini, pohon Sofora Japonica kuno ini ramping dan pendek seperti rumput liar. Ini adalah pohon raksasa yang mencapai langit. Cabang-cabangnya mengjulang jauh ke langit berbintang, seolah-olah semua bintang di langit adalah buah yang dihasilkannya. Pohon raksasa itu ditutupi kulit kayu seperti sisik naga. Aura tebal dan kekuatan ilahi yang tak terbatas membuat Longchen merasa sangat tidak berarti. Apakah ini eksistensi di luar tahap Ratu Dewa? Longchen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan yang begitu kuat. Longchen dan yang lainnya dikirim langsung ke pohon raksasa itu. Seorang lelaki tua memegang tongkat kayu, mengenakan jubah putih dan rambut putih, dengan senyum ramah di wajahnya, sedang menunggu mereka dengan tenang. Di belakang lelaki tua itu, ada makhluk abadi yang kuat dan tak ada habisnya. Jumlah mereka sebesar lautan, hampir menutupi seluruh bidang pandang Longchen. Besarnya ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan angka. Dibandingkan dengan ukuran klan Dara Ungu dan orang kuat dari klan Sofora Naga Abadi di depan mereka, rasanya seperti setetes air di lautan. Tapi pikirkan tentang klan Undet Longhuai, yang memiliki keunggulan unik. Mereka memiliki rentang hidup yang jauh lebih lama dibandingkan umat manusia. Terlebih lagi, begitu mereka memilih untuk berhibernasi, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap Ratu Dewa pun akan mengonsumsi energi yang hampir sama banyaknya dengan umat manusia. Alam Raja Dewa hampir sama. Konsumsi rendah dan umur panjang adalah keuntungan besarnya. Jika klan Dara Ungu tidak memilih yang terkuat yang bertahan hidup, akumulasi sumber daya mereka akan habis lebih awal, dan pada akhirnya mereka semua akan mati kelaparan. Awalnya, orang-orang ini dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ketika mereka melihat Longchen berjalan bergandengan tangan dengan Hui Minjun, senyuman di wajah mereka langsung membeku. Dan ketika mereka melihat ekspresi orang-orang ini gelombang Hui Minjun dan yang lainnya tiba-tiba merasa berdebar-debar, dan mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Pada awalnya, hujan rintik-rintik berkah menutupi Longchen. Mereka mengira semua orang telah menerima Longchen sebagai orang luar. Mereka agak aneh saat itu. Kini, hati mereka mulai tenggelam. Tapi lelaki tua itu selalu berwajah baik dan berjalan perlahan menuju Hui Minjun. Hui Minjun buru-buru berlutut dan memberi hormat pada lelaki tua itu, sementara paman Hui dan orang lain dalam kelompok ini berlutut dan memberi hormat. Hanya Longchen yang berdiri di sana dengan pandangan kosong, tampak begitu tiba-tiba. Orang tua itu perlahan membungkuh, membantu Hui Minjun berdiri, menganggup dan berkata. Terima kasih atas kerja kerasmu nak, selamat datang di rumah. Setelah dibantu oleh lelaki tua itu, Hui Minjun menahan kegembiraannya dan menatap Longchen. Saat dia hendak memperkenalkannya kepada lelaki tua itu, lelaki tua itu sudah menoleh ke Longchen, perlahan meletakkan tangan kirinya di dada, dan membungkuh. Klan Naga Abadi Sofora menyambut Anda, teman manusia yang terhormat. Tindakan Bapak Bangsa Tua ini mengejutkan semua orang. 5818 Tindakan Patriark lama ini membuat Longchen tercengang. Hui Minjun bahkan tampak tidak percaya. Orang kuat lainnya dari Klan Undet Longhuai tidak bisa mempercayai mata mereka. Sang Patriark tua sebenarnya memberi hormat kepada seorang anak laki-laki, dan penghormatan yang dia lakukan adalah etiket tertua dan paling husyuk. Apa asal usul orang ini? Senior, kamu sopan sekali. Longchen buru-buru membalas hormatnya. Sang Patriark tua tersenyum tipis dan berkata, Jangan kaget, orang yang dapat diberkati oleh Klan Dieling adalah tamu paling terhormat di Klan Longhuai Abadi Kita. Jangan bilang kamu adalah manusia, meskipun kamu adalah iblis yang keji, kami akan dengan tulus menyambutmu saat kamu datang ke sini. Petik 2 Mendengar berkah dari Klan Roh Kupu-Kupu, Longchen tiba-tiba menyadari. Dia memandangi pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di atas kepalanya, dan kemudian pada lelaki tua di depannya. Saat itu, dia sepertinya mengerti. Apakah Klan Abadi ada hubungannya dengan Klan Roh? Klan Roh Kupu-Kupu memiliki hubungan dekat dengan Klan Roh, sehingga Klan Roh akan menganggap Longchen sebagai orang terdekat dan paling terpercaya sepanjang waktu, dan bahkan akan mempertaruhkan seluruh Klan The Media. Klan Immortal Longhui sebenarnya bisa merasakan tanda Roh Kupu-Kupu, jadi hubungannya mungkin tidak sesederhana itu. Berkah dari Klan Roh Kupu-Kupu Huai Minjun memandang Longchen dengan tidak percaya. Dia belum pernah merasakan berkah seperti itu dari Longchen, dan Longchen tidak pernah menyebutkannya padanya. Jika Longchen mengatakan sebelumnya bahwa dia mendapat berkah dari Klan Roh Kupu-Kupu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika mereka mengetahui bahwa Longchen adalah orang yang diberkati oleh Klan Roh Kupu-Kupu, orang-orang kuat dari Klan Longhui abadi segera melepaskan kewaspadaan mereka terhadap Longchen, dan memandang Longchen dengan sedikit keintiman yang tidak tahu malu, Longchen segera diperlakukan sebagai miliknya. Emosi Klan Immortal Dragon Sofora sangat sederhana. Saat mereka membenci Anda, tidak peduli bagaimana Anda mengekspresikan diri, mereka akan selalu mewaspadai Anda. Namun begitu mereka memperlakukan Anda sebagai salah satu anggotanya, mereka tidak akan melakukan tindakan pencegahan apapun terhadap Anda. Longchen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan mereka, umat manusia sangatlah rumit. Halo, saya Huayyusan. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari antara murid-murid muda Klan Sofora naga abadi. Wanita ini mengenakan gaun hijau dan panjang. Dia memiliki penampilan yang cantik, namun wajah cantik dengan ekspresi serius, dan sentuhan keagungan dalam kesombongannya yang dingin. Aura wanita ini tidak jelas, dan kekuatan kendalinya mencapai tingkat yang ekstrim. Jika Longchen tidak diinstruksikan oleh Long Zhantian, dia mungkin tidak bisa merasakan kekuatan aslinya. Aura wanita ini seluas lautan, namun tersembunyi di langit dan bumi. Manusia seutuhnya memiliki alam yang tidak terlihat. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat orang yang begitu menakutkan dan kuat. Ini adalah pria yang sangat kuat, jelas bukan sekuntum bunga di rumah kaca, tapi pria yang sangat kuat yang bertarung di antara ribuan pasukan. Terlebih lagi, matanya setajam pisau, dan dia membawa aura orang yang superior. Sekilas, dia adalah pemimpin generasi muda klan Immortal Dragon Sofora. Wanita itu mendatangi Longchen, perlahan mengulurkan tangan gioknya, dan berjabat tangan dengan Longchen menggunakan etiket manusia. Longchen tertegun sejenak, lalu dia mengulurkan tangannya dan berkata, Namaku Longchen. Saat tangan besar Longchen memegang tangan Huiyusan, Longchen tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terhentikan, menyerang anggota tubuh dan tulang Longchen dalam sekejap. Longchen kaget, apa maksud orang ini? Longchen hendak melawan ketika dia tiba-tiba ragu-ragu, menekan reaksi naluriahnya, dan membiarkan sedikit kekuatan gadis itu berkeliaran di dalam tubuhnya. Nafas Huiyusan, secepat kilat, mengelilingi meridian Longchen dan dengan cepat menariknya kembali, tanpa menjelajahi dan Tian Longchen. Kekuatanmu cukup bagus. Anda dapat menghadapi orang kuat pada umumnya, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang kuat teratas. Mulai sekarang, tetaplah bersamaku dan aku akan melindungimu. Huiyusan memandangnya, kata Longchen. Longchen akhirnya mengerti bahwa perilaku kasar Huiyusan hanya untuk menguji kekuatan Longchen. Longchen sengaja memblokir kekuatannya. Huiyusan hanya bisa menilai kekuatannya dari kekuatan meridian Longchen. Dengan cara ini, penilaiannya adalah bahwa kekuatan Longchen ada di antara murid klan imortal Longhuai. Keberadaan di atas rata-rata. Orang-orang dari klan imortal Longhuai benar-benar tidak punya otak. Apakah menurut Anda akan memalukan bagi semua orang jika terjadi kesalahpahaman? Longchen terdiam beberapa saat. Dia belum pernah melihat orang yang memperlakukannya seperti ini. Jika dia tidak merasakan bahwa Huiyusan tidak memiliki niat buruk, Longchen mungkin akan melakukan serangan balik secara naluriah. Pada saat itu, semua orang tidak akan bisa mundur. Ini sangat tidak nyaman. Ya, ya, kekuatanku rata-rata. Saya biasanya mengandalkan beberapa senjata ajaib untuk mencari nafkah. Terima kasih banyak. Karena Huiyusan menganggap kekuatannya rata-rata, maka rata-rata saja. Bagaimanapun, tujuannya adalah pergi ke klan Mingliu abadi, dan dia di sini bukan untuk pamer. Bukankah lebih baik jika ada yang merawatnya? Huiyusan menganggup, meraih tangan Longchen, berjalan menuju generasi muda murid klan undet Longhuai, dan berkata kepada Longchen pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, Bapak Bangsa Tua akan mengaktifkan berkah leluhur, dan kamu tidak cocok di sana. Longchen merasa malu. Saat dia datang, dia ditahan oleh Hui Minjun, dan sekarang dia ditahan oleh Huiyusan. Ia ibarat anak kecil yang dititipkan, menyelesaikan serah terimanya. Dipegang oleh Huiyusan, meskipun tangan Huiyusan terasa seperti daging dan darah, namun sangat dingin dan kurang hangat dari daging dan darah. Hati Longchen tergerak. Mungkinkah hanya iblis pohon dengan kekuatan atau garis keturunan yang cukup kuat yang dapat memiliki tubuh yang hampir sama dengan manusia? Longchen tidak bisa tidak memikirkan Liu Ruan. Saat dia berada di dunia fana, saat dia bertransformasi menjadi wujud manusia, dia tidak berbeda dengan orang normal. Mungkinkah berdengung? Pada saat ini, pohon raksasa yang menutupi langit bergetar, dan hujan cahaya kemasan turun, membentuk lautan emas, menutupi Hui Minjun dan lainnya. Hui Minjun dan yang lainnya perlahan berlutut di tanah, mengatupkan tangan, dan tampak saleh. Di tengah hujan cahaya kemasan, mereka membuka mulut dan menyanyikan lagu-lagu yang Longchen tidak bisa mengerti. Lagunya rendah dan memilukan untuk didengarkan. Ini adalah doa unik dari klan abadi kita. Suara doa naik ke langit dan turun ke dunia bawah, bergema di setiap sudut sembilan langit dan sepuluh bumi. Ketika jiwa-jiwa mati yang menyesal dan tidak bisa kembali ke rumah mendengar hal ini, mereka akan melepaskan obsesinya dan tidurnya-nya. Kata Hui Yu-san. Meski suaranya tenang, dua garis air mata jatuh dari wajahnya saat dia berbicara. Longchen melihat ke pohon raksasa yang bergoyang gelombang dan kemudian ke Hui Minjun dan orang lain yang sedang berdoa dengan husuk. Dia tidak bisa menahan rasa iri di dalam hatinya. Kapan umat manusia akan teguh imannya seperti mereka? Setelah sembahyang adalah pemberkatan leluhur, dan berbagai ritual memakan waktu beberapa jam untuk diselesaikan. Setelah upacara selesai, leluhur tua itu membisikkan beberapa patah kata kepada Hui Minjun, lalu dia melambai kepada Longchen dan yang lainnya. Hui Yu-san dan Longchen bergegas, dan bapak bangsa tua itu berkata, Besiaplah, kamu pergi ke hutan iblis abadi dulu. Patriark, Hui Yu-san terkejut. Teruskan. Sang Patriark tua melambaikan tangannya. Hui Yu-san ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat Longchen di sampingnya, dia akhirnya mengangguk, menarik Longchen dan ratusan murid muda dari klan undet Longhuai, dan berjalan keluar dari Longhuai. Hutan. 5819. Longchen mengikuti 800 murid muda dari klan Longhuai yang abadi dan berjalan keluar dari hutan Longhuai, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan emosi. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh bapak bangsa tua kepada Hui Yu-san, dia tahu bahwa karena kedatangannya, bapak bangsa tua itu mengubah rencananya untuk sementara dan meminta Hui Yu-san untuk membawa orang untuk mengawalnya langsung ke iblis mayat hidup. Shen. Saat pertama kali kita bertemu, rasanya menyenangkan bisa dipercaya hanya karena sebuah tanda. Pada saat yang sama, Longchen merasa sedikit malu. Jika perannya dibalik, mungkinkah dia menjadi seperti klan undet Longhuai? Keyakinan macam apa yang membuat mereka begitu mempercayai klan roh kupu-kupu, tapi bagaimana dengan klan manusia? Selalu penuh keraguan dan kecurigaan. Apakah rasa curiga dan curiga seperti ini terbentuk karena banyaknya tipu muslihat dan penderitaan yang dialami, atau justru merupakan bawaan lahir? Longchen, jangan khawatir, Tuan Yu-san akan mengantarmu, tidak ada yang bisa mengancam keselamatan kita. Anda harus mengenal Master Yu-san, tetapi jenius nomor satu di klan Naga Abadi Hui kami selama ratusan juta tahun dapat menantang orang kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa dalam satu pertarungan. Bahkan jika dia menghadapi orang kuat di tahap Ratu Dewa Abadi, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa dengan mudah melarikan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan sama sekali. Melihat alis Longchen berkerut dan tenggelam dalam pikirannya, dia berpikir bahwa Longchen mengkhawatirkan keselamatannya di jalan. Seorang pria dari klan Imortal Longhui menghiburnya dengan senyuman. Benar, dalam kata-kata ras manusiamu, bagaimana kamu mengucapkan kalimat itu? Momomomong, itu disebut kekhawatiran yang tidak berdasar. Seorang gadis dari klan Naga Abadi Sofora juga mengikuti. Itu benar, jika ada yang berani menghalangi jalan kita, itu salahnya karena tidak membuka mata. Bahkan jika Tuan Yusan tidak perlu mengambil tindakan, kita masih bisa memberi mereka pelajaran. Pria lain bertubuh pendek dan berwajah gelap berkata, percaya diri dan autentik. Melihat ekspresi suram Longchen, orang-orang ini mulai membujuk Longchen. Longchen tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Apa aku terlihat seperti orang yang rapuh? Para murid klan Imortal Longhui benar-benar tidak memiliki rencana apapun, dan masing-masing dari mereka mengatakan bahwa selama musuh muncul, mereka akan menunjukkan tangan mereka kepada Longchen. Mereka semua sangat bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan pandangan orang yang lebih tua dan bertindak sendirian. Terus terang, kali ini, akhirnya tidak ada yang mengomeli mereka, dan mereka seperti kuda liar yang lepas kendali. Jangan terlalu banyak bicara, perlu kamu tahu bahwa ada orang di luar dunia, ada langit di luar langit, sembilan langit dan sepuluh bumi, aku tidak tahu berapa banyak Tuan yang tidak aktif. Klan Imortal Longhui kami hanyalah klan kecil yang tidak mencolok di antara semua klan. Jika kita meremehkan para master di dunia, kita akan dengan mudah menderita kerugian besar. Melihat murid-murid ini mengobrol, mereka tidak bisa menahannya lagi, dan ada tanda-tanda menyombongkan diri, Huayusan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huayusan, semua orang langsung merasa malu. Seorang murid tidak dapat menahan batuk dan berkata, Tidakkah kita melihat bahwa Longchen sedikit gugup? Mari kita cerahkan suasananya. Huayusan masih memasang ekspresi dingin di wajahnya dan berkata sambil tersenyum serius, tetapi kalian semua sangat berpuas diri, mata kalian penuh dengan arogansi, dan kalian ingin memasang kata-kata, saya tak terkalahkan, di wajah kalian. Sepertinya itu tidak mencoba meringankan suasana. Longchen tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka Huayusan tahu sedikit humor kering. Melihat rasa malu semua orang, Longchen berkata, Terima kasih semuanya. Sebenarnya saya tidak takut, saya merasa emosional. Alangkah baiknya jika umat manusia suatu hari nanti bisa bersatu dan bersahabat seperti Anda. Saya juga suka menyombongkan diri, selalu mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan dan saya telah muncul dari segunung mayat dan lautan darah. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya ada banyak orang ditumpukan mayat dan darah ini, semuanya dari rasku sendiri. Petik 2 Berbicara tentang apa yang terjadi kemudian, Longchen mau tidak mau menunjukkan ekspresi kesepian dan ketidakberdayaan di wajahnya. Dia tidak takut pada iblis ganas, tapi jauh dilubuk hatinya, dia benci menghadapi manusia. Ia bermimpi suatu saat bisa hidup menyendiri di dunia para Eldar, menjalani kehidupan tanpa beban, jauh dari intrik dan intrik, yang di dunia ini membuat manusia kelelahan baik fisik maupun mental. Wow, kamu sangat lemah dan kamu bisa menyombongkan diri seperti ini, jadi sepertinya kami tidak terlalu banyak menyombongkan diri. Seorang pria tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Begitu pria itu selesai berbicara, dia dipelototi oleh Hui Yu San. Jelas, dia sama sekali tidak mengerti maksud kata-kata Longchen, dan hanya mendengar kata menyombongkan diri. Hui Yu San memandang Longchen dan berkata, Nenek Moyang berkata bahwa ras paling kompleks di dunia adalah ras manusia Anda. Sebenarnya cukup bagus jika kalian manusia tidak bersatu. Jika kalian manusia bersatu, saya khawatir seluruh dunia akan menjadi milik kalian. Petik 2. Jika umat manusia menguasai dunia, apakah ini akhir dunia? Longchen tidak bisa menahan senyum pahit. Ini adalah akhir dunia. Hui Yu San mengangguk. Sangat memalukan. Longchen terdiam beberapa saat. Bisakah kita terus membicarakan hal ini? Jika kita terus mengobrol, akankah mereka mulai bertarung bahkan sebelum mereka keluar dari alam naga abadi Sofora? Karena Nenek Moyang mengatakan bahwa kalian manusia kurang rasa kagum, terlalu ambisius, dan memiliki keinginan yang tidak ada habisnya. Saat Anda mengendalikan sembilan surga, itu akan menjadi akhir dunia. Perang kekacauan adalah contoh terbaik, kata Hui Yu San. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, Anda mengatakan bahwa umat manusia tidak memiliki rasa kagum, ambisius, dan memiliki keinginan yang kuat. Saya tidak keberatan dengan hal ini, tetapi jika umat manusia menguasai sembilan surga, itu akan menjadi akhir dunia, tetapi saya tidak setuju. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang perang kekacauan? Jika kita tidak mengetahui penyebabnya, rasanya tidak adil jika umat manusia menyalahkan akibat yang ditimbulkannya pada umat manusia. Petik 2 Hui Yu San terdiam beberapa saat, menganggup dan berkata, kamu benar, tapi apa yang saya katakan semuanya diturunkan oleh Nenek Moyang. Saya percaya apa yang dikatakan Nenek Moyang. Long Chen tidak berniat melanjutkan masalah ini, jangan sampai dia kehilangan kendali atas suasana hatinya dan mempermalukan semua orang. Long Chen langsung mengganti topik pembicaraan dan berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang perang kekacauan? Bisakah kamu mengungkapkannya? Hui Yu San berkata, saya hanya tahu bahwa perang kekacauan disebabkan oleh umat manusia Anda, yang tidak puas dengan batasan sembilan surga, berperang melawan hukum langit dan bumi, dan akhirnya menderita hukuman surga. Hukuman dari surga datang, roh jahat dari luar dunia menyerbu, dan umat manusia menyebabkan bencana besar. Semua kehidupan hancur, darah mengalir ke sungai, vitalitas sembilan langit dan sepuluh tempat rusak parah, dan umat manusia memasuki zaman akhir Dharma. Petik 2. Konfrontasi, menyumpahi, kejahatan, sebuah bencana, akhir dari era Dharma, serangkaian gambar beredar di benak Long Chen. Gelombang perkataan Hui Yu San berasal dari apa yang dia dengar, dan itu berasal dari sejarah klan undet Dragon Hui, tapi apakah sejarah benar-benar seperti ini? Tidak bisakah kita membicarakan topik yang begitu serius? Semua orang melihat wajah suram Long Chen, dan beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, setidaknya aku tahu mengapa perang itu terjadi di mata klan imortal Long Hui, terima kasih. Terlepas dari apakah masalah ini benar atau tidak, Long Chen tahu bahwa Hui Yu San tidak akan berbohong. Jika klan undet Dragon Sofora memandang hal ini seperti ini, maka mungkin tidak sedikit yang memiliki pandangan yang sama dengan klan undet Dragon Sofora. Berdengung. Kurang dari satu jam setelah semua orang meninggalkan hutan Long Hui, sesuatu tiba-tiba terjadi di sekitar. Sosok-sosok tembus pandang muncul dari langit, mengelilingi semua orang. 5.820. Mereka adalah roh jahat malam gelap, semuanya, hati-hati. Saat dia melihat sosok itu, ekspresi Hui Yu San sedikit berubah dan dia berbisik kepada semua orang. Roh jahat malam gelap adalah sekelompok makhluk terkenal. Klan malam gelap semuanya memiliki kekuatan kegelapan. Mereka semua terlahir sebagai pembunuh, pandai dalam membunuh dan sangat sulit untuk dihadapi. Hui Yu San tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sekelompok pria kuat yang merepotkan setelah meninggalkan wilayah klan Hui Naga Abadi. Akhirnya kesempatan telah tiba, ayo kita lawan secepatnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul, memegang bola cahaya berdarah. Bola cahaya bergetar, menutupi ruang dalam radius puluhan ribu mil. Itu adalah orang yang kuat dari tahap ratu dewa. Mereka sudah lama menunggu di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Jantung pohon belalang naga dari klan Naga Abadi Sofora adalah sebuah harta karun, dan bagi klan malam gelap, itu adalah harta paling berharga di antara harta karun, dan memiliki godaan yang tak tertahankan bagi mereka. Jadi, meski mereka tahu itu sangat berbahaya, mereka tetap mengintai dan menunggu peluang. Sebelumnya, banyak orang kuat dari klan mayat hidup Longhui kembali, tetapi skala mereka terlalu besar dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Mereka telah menunggu suku yang lemah muncul dan pergi setelah satu pemungutan suara. Mereka telah menunggu di sini selama lebih dari setengah bulan. Yang tidak mereka duga adalah yang mereka tunggu bukanlah orang-orang yang pulang, melainkan sekelompok orang yang meninggalkan rumah. Meskipun kelompok orang yang meninggalkan rumah ini tidak memiliki budidaya yang tinggi, kekuatan hidup mereka sangat murni, dan hati pohon mereka sangat berharga. Kemunculan Huayusan dan lainnya membuat mereka gembira. Berdengung. Tata letak penghalang telah selesai, dan ratusan ribu orang kuat dari keluarga roh jahat malam gelap semuanya muncul. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, ekspresi pencerahan muncul di wajah Long Chen. Seorang ratu dewa di tahap awal memimpin puluhan orang kuat di bawah kaisar dewa tingkat menengah. Kekuatan keseluruhannya tidak kuat, pantas saja dia belum berani mengambil tindakan. Ketika Long Chen dan Huay Minjun kembali, Long Chen merasakan fluktuasi yang aneh, seolah-olah seseorang sedang mengintip. Pada saat itu, Huay Minjun tidak bereaksi sama sekali, dan Long Chen tidak mengatakan apapun untuk menghindari memperlihatkan kekuatannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, seharusnya kelompok orang ini. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kuat dan mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan menunggu peluang. Akhiri pertempuran dalam tiga tarikan napas. Apapun hasil panennya, segera mundur. Jangan segan untuk bertarung. Orang tua dari klan roh jahat malam gelap selesai memasang penghalang dan berteriak. Yang lainnya berdiri di kehampaan, memegang bola cahaya berwarna darah. Kekuatan Kaisar Dewa terus melonjak, mendukung penghalang dan mencegah fluktuasi di sini, yang membangkitkan kewaspadaan klan mayat hidup Longhuai. Namun, dia tahu bahwa meskipun orang-orang ini masih muda, energi kehidupan mereka sebesar lautan, dan mereka jelas bukan orang biasa. Meskipun dia terisolasi dari dunia luar, begitu orang-orang ini mati, klan immortal Longhuai pasti akan segera mengetahuinya, jadi mereka hanya memiliki paling banyak tiga napas. Setelah klan Undead Dragon Sofora disiagakan, sejumlah besar orang kuat dari klan Undead Dragon Sofora akan datang untuk membunuh mereka. Jumlah orang yang sedikit tidak cukup untuk menambal gigi mereka. Namun, keahlian klan Roh Jahat Malam Gelap adalah serangan diam-diam, dan tiga napas waktu sudah cukup bagi mereka. Bas-bas. Orang-orang kuat dari klan Roh Jahat Malam Gelap seperti bintang jatuh, bergegas menuju Huayusan dan yang lainnya. Namun di tengah jalan, sosok mereka tiba-tiba menghilang. Kemudian sosok-sosok itu berkedip-kedip, dan kekosongan itu dipenuhi dengan sosok-sosok yang sangat mempesona. Pedang tajam bersinar dengan cahaya dingin, membelah kehampaan. Uff! Tiba-tiba Huayusan menunjukkan suatu hal, dan hujan darah memercik ke dalam kehampaan. Roh Jahat Malam Gelap yang ingin menyerang secara diam-diam Huayusan tertusuk di antara alisnya oleh terowongan angin jari, dan langsung terbunuh. Saat Huayusan membunuh anggota kuat dari klan Roh Jahat Malam Gelap, pola seperti urat daun muncul di pupilnya, dan kekuatan jiwa yang kuat terpancar. Ini. Saat dia melihat adegan ini, Long Chen terkejut. Huayusan menyuruh seseorang membaca ingatan anggota klan Roh Jahat Malam Gelap yang kuat. Anda harus tahu bahwa ingatan ras kuno ini tersegel. Setelah dibaca, jiwa akan meledak seketika dan membentuk serangan balik yang kuat untuk menyerang penggunanya. Meskipun Long Chen tidak takut dengan reaksi seperti ini, setiap kali dia membacanya, dia hanya bisa membaca beberapa gambar buram. Namun Huayusan membaca ingatan tersebut tanpa reaksi balik, yang berarti Huayusan memiliki bakat yang aneh dan tidak takut akan reaksi seperti itu. Berdengung. Tiba-tiba, semua orang kuat dari klan Huay naga abadi dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan pola yang sama seperti yang ada di mata Huayusan muncul di tubuh mereka. Berbagi jiwa. Long Chen terkejut. Setelah Huayusan membunuh pria itu, dia membaca ingatannya dan langsung membagikan apa yang dia dapatkan kepada semua orang. Metode berbagi seperti ini membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Bakat ini sangat luar biasa. Dengan cara ini, asal muasal musuh, penempatan, tujuan, metode serangan, kebiasaan bertempur, kekuatan dan kelemahan, serta informasi lainnya semuanya terungkap kepada mereka. Roh jahat kecil berdarah merah, makhluk inferior dari klan Malam Gelap, di mana kamu memiliki keberanian untuk menantang klan Huay naga mayat hidup yang hebat. Huayusan berteriak dengan dingin. Berdengung. Huayusanyu mengulurkan tangannya, dan pedang kayu berwarna merah tua muncul di tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan pedang panjangnya. Uff! Seorang pria kuat dari klan Roh jahat dipotong oleh pedang dengan senjatanya. Itu jelas pedang kayu, tapi menembus besi seperti tanah liat. Pergilah ke neraka, sekelompok idiot. Ketika mereka mengetahui asal-muasal pihak lain, orang-orang kuat dari 800 klan Longhuay yang abadi mengambil tindakan satu demi satu. Mereka memiliki senjata yang berbeda. Mereka mungkin memegang pedang, busur palem, palu, atau cambuk, tapi apapun jenis senjatanya, semuanya terbuat dari kayu. Tapi senjata kayu lebih keras dari baja. Di belah pihak bersentuhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan Jahat Malam Gelap terbunuh segera. Meskipun orang-orang kuat dari klan Roh Jahat Malam Gelap mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan murid-murid muda ini, ketika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan mereka. Ada orang-orang kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa yang awalnya membantu pemimpin mempertahankan lingkaran sihir. Saat ini, melihat ada yang tidak beres, mereka bergabung dengan kelompok pertempuran satu demi satu. Engah kepulan-kepulan. Namun, Hui Yusan mendengus dingin, menyembunyikan mantra yang tidak bisa dimengerti di mulutnya. Api aneh menyala di sekujur tubuhnya. Saat pedang panjang di tangannya ditebas, suara angin dan guntur bergema di seluruh dunia, dan kekuatan kuat Kaisar Dewa di tingkat tengah terdengar. Mereka yang terbunuh dibunuh satu demi satu. Mata Long Chen membelalak. Saat pedang panjang Hui Yusan bersentuhan dengan senjata musuh, Long Chen bisa melihat energi aneh menyerang lawan dari senjatanya. Tubuh dari. Saat kekuatan itu menyerang tubuh lawan gelombang energi dan darah orang tersebut langsung tidak seimbang dan dia terkejut sampai mati. Orang baik, ikuti saja kelemahan fatal dan serang. Jantung Long Chen berdebar kencang. Ketika Hui Yusan membaca pesan lawan, dia menemukan kelemahan fatal mereka, sehingga dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu serangan. Engah kepulan-kepulan. Satu demi satu, orang-orang kuat di tingkat tengah Kaisar Ilahi dibunuh dengan cara yang aneh. Ekspresi orang kuat di tengah-tengah Ratu Dewa berubah drastis. Dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Panggilan. Dia langsung menyingkirkan bola cahaya tersebut, dan dalam sekejap, dia meninggalkan sukunya dan melarikan diri. Ingin pergi. Hui Yusan mendengus dingin, mengayunkan pedang panjangnya, dan membentuk segel dengan satu tangan, tapi segelnya belum diaktifkan. Bang. Terjadi ledakan, dan di dalam kehampaan, seseorang yang memegang batu bata menghantam bagian belakang kepala lelaki tua itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.